Komitmen pemerintah untuk mencoba mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi menjadikan peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PRUPR semakin strategis. Pembangunan infrastruktur harus mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW mengembang amanah tersebut. BPIW bertugas mempastikan terwujudnya strategi keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau infrastruktur bidang PUPR melalui pendekatan wilayah pengembangan strategis atau WPS. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pendekatan WPS berupaya menterpadukan pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. BPIW berkomitmen menciptakan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR di seluruh tanah air. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini, roda organisasi BPIW dijalankan oleh seorang kepala badan yang disupport penuh oleh Sekretariat Badan dan empat pusat yang terdiri dari Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, strategi rencana strategis, analisis manfaat, serta rencana keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR. Pusat Pemograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR yang mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR. Pusat Pengembangan Kawasan Strategis yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan area inkubasi di kawasan strategis pada wilayah pengembangan strategis atau WPS yang menerapadukan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang PUPR, serta fasilitasi pengadaan tanah. Dan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, dan pengembangan area inkubasi di kawasan perkotaan yang menterpadukan antara pengembangan berbagai kawasan dan infrastruktur bidang PUPR di kawasan perkotaan serta keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Memasuki tahun 2016, BPIW akan fokus melihat sejauh mana pembangunan infrastruktur PUPR saat ini telah menerapkan kaedah-kaedah pengembangan wilayah. Hadirnya BPIW diharapkan mampu menerpadukan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumah rakyat di seluruh wilayah Indonesia sehingga hasilnya lebih efektif dan efisien, berfungsi optimal dan pastinya manfaatnya lebih besar bagi rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton!